Yejiajia dan anak nakal lainnya mulai bergerak. Mereka semua berasal dari klan berpengaruh dan telah meningkatkan fisik mereka ke tingkat yang tidak terbayangkan. Mereka mungkin hanya anak-anak, tapi mereka sekuat monster kecil. Meskipun mereka hanya berada di alam rumah ungu, para penggarap alam pemenuhan tahap awal biasa mungkin tidak cocok untuk mereka. Mereka adalah keajaiban yang bisa menantang orang-orang yang lebih kuat dari mereka. Terlebih lagi, di bawah tekanan gravitasi Siaping, anggota geng macan hitam ini tidak bisa bergerak. Mereka seperti sasaran, membiarkan anak-anak menghajar mereka. Bajingan, menghilanglah untukku. Yejiajia adalah orang pertama yang bergegas keluar. Dia mengenakan gaun putri putih. Dia adalah lolita berusia 5 atau 6 tahun, tetapi tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Seolah-olah ada naga sungguhan yang bersemayam di tubuhnya. Dia sangat kejam. Tinju kekuatan luar biasa. Tinju kecilnya yang putih dan lembut menghantam kelompok anggota geng macan hitam. Kekuatan tinjunya langsung mencapai puluhan ton. Dengan ledakan tersebut, kawas dalam ratusan meter langsung muncul di permukaan tanah. Bumi berguncang dan retak. Sebuah gunung kecil di kejauhan sepertinya telah terguncang hingga hampir runtuh. Segera, puluhan anggota geng macan hitam hancur berkeping-keping dan terkoyak-koyak. Bahkan jika mereka adalah kultifator alam pemenuhan atau alam kemampuan ilahi, mereka tidak memiliki fisik khusus seperti tubuh asura atau tubuh gagak emas. Pertahanan tubuh mereka hanya sedikit lebih kuat dari alam istana ungu. Mereka tidak bisa menahan kekuatan mengerikan itu dan hancur dalam satu kepalan tangan. Ibuku. Sekelompok orang terperangah. Mereka belum pernah melihat Lolita yang begitu ganas. Dia baru berusia lima atau enam tahun, tapi dia telah mencapai alam rumah ungu dan memiliki kekuatan mengerikan yang jauh melampaui orang biasa. Bahkan manusia normal dengan kekuatan dewa, tidak. Bahkan binatang buas pun hanya akan berada pada level ini. Tapi ini baru permulaan. Sedikit berlemak mulai bergerak. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan energi roh yang tak terhitung jumlahnya melonjak masuk. Dia menelannya seperti ikan paus, dan tubuhnya segera membesar menjadi bakso dengan diameter 10 meter. Tubuhnya sangat keras, dan sepertinya ada pola rahasia hitam khusus yang padat di tubuhnya. Kepadatan dagingnya meningkat beberapa ribu kali lipat dan dua kali lebih keras dari berlian. Berat badannya juga meningkat beberapa ribu kali lipat. Saat dia berdiri di atas tanah, tanah akan runtuh dan tenggelam. Namun berlawanan dengan bobotnya, kecepatannya sangat cepat dan gesit. Dengan lompatan kakinya, kakinya seolah-olah seperti pegas. Dalam sekejap, dia melompat tinggi ke langit, melampaui ketinggian gunung di kejauhan. Dia kemudian jatuh dari udara seperti meteor yang jatuh. Bang! Detik berikutnya, dia menabrak dan langsung membunuh puluhan anggota geng macan hitam. Sebuah kawah yang mengejutkan juga muncul di tanah. Sama seperti itu, Little Fatih melompat dan menghancurkan, dan banyak anggota geng macan hitam terbunuh. Aku akan terbakar, aku akan terbakar. Seorang anak laki-laki berjas hitam, dengan sepasang mata bulat besar, terlihat sangat manis, dan dua tanduk setan tumbuh di dahinya. Namun, dia juga orang yang sangat kejam. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung memuntahkan sejumlah besar api dari perutnya. Dalam sekejap, kobaran api menutupi radius beberapa ratus meter, seolah-olah terjadi kebakaran kecil. Ya Tuhan, ini adalah api sejati samadhi, api langit dan bumi yang tidak biasa. Bagaimana anak ini bisa mengendalikannya? Sekelompok orang ketakutan, ini bukanlah nyala api biasa, melainkan api sejati samadhi yang terkenal. Begitu nyala api muncul, hampir mustahil untuk dipadamkan. Hanya es misterius 10.000 tahun yang legendaris yang bisa menghancurkannya. Masalahnya adalah, bagaimana mereka bisa memiliki harta karun sebesar itu. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Kecelakaan gelombang-gelombang. Dalam beberapa tarikan napas, api menyebar, menutupi langit dan menutupi bumi. Puluhan anggota geng macan hitam dibakar menjadi abu, berubah menjadi abu. Selain mereka, anak nakal lainnya juga menunjukkan kekuatan magis mereka. Mereka ganas saat mengejar anggota geng macan hitam. Setelah setengah jam, lebih dari 2.000 anggota geng macan hitam dimusnahkan. Tidak ada satupun yang tersisa. Apakah anak-anak ini monster? Ya Tuhan, ini adalah anak-anak yang lahir di alam semesta. Menakutkan sekali. Mereka hanyalah monster kecil. Jiang Yaru, Curong, Suji, dan Yu Kiki juga terkejut. Meskipun mereka juga telah mengambil tindakan untuk melenyapkan anggota geng macan hitam, mereka tidak sekuat dan tirani kelompok anak-anak ini. Mereka juga menyadari kesenjangan antara dunia cloud dan alam semesta. Meskipun mereka adalah seniman bela diri dengan level yang sama, sumber daya dan seni bela diri yang mereka kuasai berbeda. Kekuatan pertarungan mereka juga sangat berbeda. Itu hampir merupakan kesenjangan yang sangat besar. Tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan. Mereka juga memutuskan bahwa setelah bergabung dengan sekte langit dan bumi, mereka harus mempelajari seni bela diri yang mendalam. Geng macan hitam telah dimusnahkan. Luhu menendang lempengan besi. Untungnya, ini adalah jaringan virtual. Kalau tidak, mereka semua akan mati. Meski begitu, jiwa mereka akan terluka parah dan mereka tidak akan bisa masuk ke jaringan virtual selama beberapa bulan. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Meskipun kekuatan bertarung anak-anak ini luar biasa, jika siaping tidak menekan anggota geng, mereka tidak akan bisa menang dengan mudah. Dapat dikatakan bahwa siaping sendiri yang menekan anggota geng macan hitam. Dia mempunyai kekuatan seribu orang. Sudah berakhir. Kali ini sudah berakhir. Luhu terbaring di lubang yang dalam, terengah-engah. Wajahnya pucat. Dia secara alami merasa bawahannya dimusnahkan satu per satu. Sekarang dia sendirian. Jika bisa, dia hanya ingin bunuh diri dan meninggalkan jaringan virtual. Namun sekarang dia tidak bisa melakukannya karena dia masih memiliki harta karun seperti jarum perak pembekuan jiwa. Dia tidak tega pergi seperti ini. Dia hanya bisa bertahan dengan keras kepala, jangan sampai lukanya terlalu parah dan dia dikeluarkan dari jaringan virtual. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Jika dia tahu monster ini begitu kuat, dia tidak akan datang mencari masalah bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Kini, bukan saja ia tidak mendapatkan apa-apa, namun ia juga menderita banyak korban jiwa. Wuss. Saat ini, aura kuat datang dari jauh. Sosok-sosok juga terbang dari langit. Mereka sangat cepat dan cepat mendarat di luar lembah. Wu-Wudi. Apakah Wu-Wudi ada di sini? Keluar segera. Banyak orang berteriak. Apa? Jiang Yarudan yang lainnya terkejut. Jumlahnya terlalu banyak. Jumlahnya sepuluh kali lipat, dua puluh kali lebih banyak dari geng macan hitam. Ada puluhan ribu orang. Dan ada lebih banyak lagi aura yang terbang dari jauh. Tampaknya ini hanyalah permulaan. Ya Tuhan, berapa banyak orang yang disinggung orang jahat ini? Mengapa begitu banyak orang datang mencari masalah? Jiang Yarudan yang lainnya terdiam. Mengikuti orang jahat ini, sungguh tidak ada kedamaian. Tuhan baik padaku. Musuh anak ini akhirnya ada di sini. Lu-Hu bersyukur. Dia merasa seolah-olah telah lolos dari kematian. Saya Wu-Wudi. Mengapa kamu mencari saya? Apakah Anda ingin mentraktir saya makan? Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan melirik ke samping. Makanlah pantatku. Ku dengar kamu telah memperoleh teknik penempaan api jarak jauh. Apakah ini benar? Seorang pria dengan mata segitiga keluar dan menatap Siaping dengan rakus. 1332. Teknik penempaan api jarak jauh. Mendengar hal tersebut, para penonton pun kaget. Mereka segera menajamkan telinga. Bukankah mereka datang ke pegunungan ini untuk mendapatkan teknik penempaan api jarak jauh? Apakah teknik rahasianya sudah jatuh ke tangan Wu-Wudi? Bahkan Lu-Hu, yang berada di dasar lubang, menahan nafas dan diam-diam mendengarkan Siaping. Tapi sebelum Siaping bisa mengatakan apapun, semakin banyak kelompok orang yang menagih. Ya Tuhan, bukankah itu geng terbesar di kota wilayah barat, geng Serigala Fang? Kenapa mereka di sini? Seseorang berteriak. Mereka segera melihat sekelompok orang, ribuan jumlahnya. Mereka semua mengenakan pakaian hitam dengan gambar kepala Serigala di atasnya, memperlihatkan taring merah mereka. Ini adalah simbol terbesar dari Wolf Fang Gang. Lebih dari separuh petinggi geng Serigala Fang ada di sini. Mereka muncul dengan kekuatan penuh. Banyak orang terkejut. Ini karena geng Serigala Fang lebih terkenal daripada geng Macan Hitam, dan mereka terbiasa bekerja dalam kelompok. Mereka sangat ganas. Orang biasa akan hancur berkeping-keping jika bertemu dengan geng ini. Begitu Wolf Fang Gang muncul, kebanyakan orang akan mundur. Mereka yang menyinggung Wolf Fang Gang hanya bisa menunggu kematian. Tidak ada yang berani membantu mereka. Bukan hanya geng Serigala Fang. Geng Ursa Kota Dongyu juga ada di sini. Seseorang berteriak. Sekelompok orang lain tiba. Mereka semua tinggi dan kuat, tingginya lebih dari 2,5 meter. Mereka sekuat beruang hitam dan memiliki kekuatan tak terbatas. Kemunculan kelompok orang ini seperti gunung kecil, menimbulkan rasa penindasan yang fatal. Orang-orang di sekitarnya menggigil. Seolah-olah pihak lain dapat meraih mereka dengan satu tangan. Seolah-olah mereka adalah anak ayam kecil, dan dengan sekali remasan, kepala mereka akan hancur. Geng Ursa juga merupakan geng kuat yang tidak kalah dengan geng Serigala Fang. Lihat? Geng Mamot, Geng Singa Liar, Geng Kerbau, Geng-geng Super ini juga ada di sini. Mereka tampil dengan kekuatan penuh. Mereka pasti tampil dengan kekuatan penuh. Sebagian besar sekte kuat di 108 kota kelas rendah terdekat ada di sini, kan? Meskipun tidak semua elit mereka ada di sini, beberapa dari mereka ada di sini. Ini pemandangan yang cukup mengejutkan. Sekelompok orang tercengang. Mereka merasa ini adalah pertemuan geng. Hampir semua kekuatan gelap di kota-kota terdekat telah muncul, dan dipenuhi dengan niat membunuh. Beberapa orang menghitung dengan cermat dan menemukan bahwa setidaknya ada 100 ribu orang. Terlebih lagi, ada lebih banyak orang yang datang dari belakang mereka. Susunan pertempuran semacam ini sungguh menakutkan. Ketiga Hou. Siaping mengangkat alisnya, dia merasakan aura Hou San di tengah kerumunan. Meskipun dia pikir dia telah menyembunyikannya dengan baik, dia tidak bisa menyembunyikannya dari indera ketuhanan Siaping. Dia memperkirakan Hou San lah yang membocorkan berita itu. Itulah sebabnya begitu banyak kekuatan yang dimobilisasi dan keluar dengan kekuatan penuh. Namun, dia sudah menduga situasi ini karena dia sengaja membiarkannya terjadi. Kalau tidak, dia tidak akan meninggalkan namanya di samping Hou San. Sebelum maju ke kota perantara, harus ada pertempuran epik. Kalau tidak, bagaimana kita bisa mengharumkan nama Wu Udi? Mata Siaping berbinar. Saat dia datang ke kota timur jauh kali ini, dia menemukan banyak ikan kecil dan udang juga sedang menatapnya, seolah dia adalah hidangan yang bisa mereka makan sesuka mereka. Seperti kata pepatah, manusia itu baik, dan kuda itu baik. Jika dia tidak membunuh beberapa orang, orang lain tidak akan tahu betapa kuatnya dia. Oleh karena itu, ia harus melawan, membunuh ayam untuk menakuti monyet, dan mengintimidasi masa. Mungkin tidak ada yang lebih mengejutkan daripada mengalahkan begitu banyak geng. Ia yakin setelah pertempuran ini, tidak banyak orang yang berani menimbulkan masalah baginya. Setidaknya, lalat yang lemah tidak akan datang mengganggunya. Selain itu, hal ini juga dapat mengundang banyak kebencian. Ini adalah rencana yang membunuh dua burung dengan satu batu. Sial, apakah ini Wu Udi? Dia benar-benar orang yang tidak tahu malu. Saya ingin menghajarnya saat saya melihatnya. Di antara kerumunan, Ho San mengertakkan gigi dan menatap Siaping. Saat itu, ada benjolan besar di keningnya. Meski sudah dibalut, tetap saja terasa sangat sakit. Seolah-olah setiap saraf di tubuhnya terasa perih. Memikirkan kembali bagaimana bajingan ini menghancurkannya dengan batu bata dan merampas semua hartanya, bahkan hampir kehilangan celana dalamnya, dia langsung dipenuhi dengan kebencian. Dia hanya ingin segera membalas dendam. Oleh karena itu, saking marahnya ia pun langsung membocorkan kabar teknik penempaan api jarak jauh dan mengatakan bahwa Wu Udi telah mendapatkannya. Hasilnya seperti yang dia harapkan. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya keluar dengan kekuatan penuh. Dia percaya bahwa dengan banyaknya ahli di sini, mustahil bagi Wu Udi untuk melarikan diri. Ho San sangat ingin melihat Wu Udi dipukuli. Jika dia ingin mengambil hartanya, bagaimana mungkin dia tidak membayar harganya? Wu Udi, di mana teknik penempaan api jarak jauhmu? Serahkan segera. Panduan rahasia seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh pembohong sepertimu. Serahkan dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Pemimpin geng serigala, Gu Yong, melompat keluar dan meneriaki Xia Ping dengan tatapan mematikan. Panduan rahasia, saya tidak mengerti apa yang anda katakan. Apakah kamu salah? Saya baru saja tiba, bagaimana saya bisa mendapatkan teknik penempaan api jarak jauh? Apakah ada penjahat yang menyebarkan rumor? Xia Ping berkata sembarangan. Penjahat, siapa yang anda bicarakan? Seluruh keluargamu adalah penjahat. Ho San sangat marah. Bahkan ketika dia akan mati, Bajingan ini masih ingin memfitnahnya. Dia memang benar-benar penjahat. Jangan berpura-pura bodoh. Kamu pasti memiliki teknik penempaan api jarak jauh. Kamu tidak bisa menyembunyikannya dari kami. Pemimpin geng beruang besar, Yu Tao, juga berkata dengan suara rendah. Dia mengepalkan tinjunya, yang seukuran pot tanah liat, dan mengeluarkan suara retakan. Dia sangat mengancam. Mengapa kamu berbicara omong kosong dengan anak ini? Orang ini tidak akan menyerah sampai dia melihat peti matinya. Apakah teknik penempaan api jarak jauh benar-benar bersamanya atau tidak? Bunuh saja dia. Semua hartanya pasti akan terungkap, kata pemimpin geng gajah raksasa, Zhang Hao dengan nada sinis. Zhang Hao, pemimpin geng gajah raksasa, berkata dengan nada sinis. Dia tidak ingin membuang waktu untuk membicarakan omong kosong. Dia ingin membunuh Wu Wudi untuk mengetahui apakah dia memiliki teknik penempaan api jarak jauh atau tidak. Ini juga merupakan cara tercepat untuk memverifikasinya. Tidak masalah meskipun anak itu tidak memilikinya. Bagaimanapun, dia hanya akan membunuh satu orang. Bagi geng seperti mereka, itu adalah permainan anak-anak. Baiklah, aku mengakuinya. Teknik penempaan api jarak jauh memang ada bersamaku. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menghela nafas. Tapi sejujurnya, leluhur api jauh sebenarnya adalah nenek moyang klan Wu. Teknik rahasia ini diturunkan olehnya. Sebagai keturunan klan Wu, sudah sewajarnya aku mendapatkan teknik rahasia ini. Mengatakan bahwa itu adalah keinginan masa, dan dapat juga dikatakan bahwa ini adalah pilihan nasib. Tidakkah menurutmu terlalu berlebihan jika kamu merebutnya dengan paksa? Dia melihat kekerumunan. Omong kosong. Pemimpin geng singa liar, Tang Zen, berteriak dengan marah, nama keluarga leluhur api jauh adalah Cheng, bukan Wu. Bagaimana dia bisa menjadi leluhur klan Wu Anda? Bahkan jika Anda ingin berbohong, Anda harus lebih serius. Dia mengungkap kebohongan Siaping. Oh, kalau begitu aku salah ingat. Faktanya, leluhur api jauh adalah sahabat terbaik leluhur klan Wu Ku. Mereka adalah saudara angkat dan telah bersumpah darah. Tidak salah jika dikatakan bahwa dia adalah leluhur klan Wu Ku. Ekspresi Siaping tidak berubah. Sekelompok orang mengertakan gigi. Kulit orang ini lebih tebal dari tembok kota. Bahkan meriam penghancur bintang tidak dapat menembusnya. Bahkan setelah terekspos, dia masih berani menyombongkan diri. 1333 Kamu memang pembohong yang hebat. Kamu tidak bisa mempercayai setiap kata yang kamu ucapkan. Mulut Housan bergerak-gerak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang begitu keterlaluan. Meski berkulit tebal merupakan keuntungan sebagai pembohong, masalahnya adalah dia terlalu berkulit tebal. Tahukah dia apa artinya tidak tahu malu? Banyak orang mengertakan gigi. Apakah dia salah mengingatnya? Bagaimana kebohongan sebesar itu bisa ditutup-tutupi hanya dengan mengatakan bahwa dia salah mengingat? Dia telah meremehkan kecerdasan mereka. Namun, beberapa di antara mereka merasa malu. Jika pemimpin geng singa liar tidak mengungkap kebohongan anak ini tepat waktu, mereka mungkin akan mempercayai kata-katanya. Wu Wudi, jangan coba-coba menyanjungku. Segera serahkan teknik penempaan iknis. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup? Teriak Guyong, pemimpin geng serigala Fang. Dia menatap siaping seperti serigala. Jangan gegabuh. Keluarga Wuku adalah keluarga sage dengan seorang sage. Jika kamu berani menyakitiku, tidak ada di antara kalian yang akan lolos. Kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Siaping memperingatkan mereka, masih tanpa rasa takut. Omong kosong asteris T, teruskan omong kosong asteris Ting. Keluarga sage, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah seorang sage? Mungkin aku akan mempercayaimu. Sial, tidak ada satu katapun dari pembohong ini yang benar. Dia akan mati dan dia masih bersikap tegar. Apakah kamu tidak takut meniup trompetmu sendiri? Apakah keluargamu tahu kamu hebat? Sekelompok orang memandang siaping dengan jijik. Jika mereka memercayai satu tanda bacapun dari orang ini, maka mereka adalah babi. Apakah dia mengira mereka akan mempercayainya hanya karena dia mengucapkan kata-kata itu dan mundur? Bukankah dia terlalu meremehkan mereka? Membunuh. Gu Yong dan yang lainnya dari Wolf Fang Gang menjadi tidak sabar. Mereka berteriak keras dan langsung menyerang. Apa yang harus kita lakukan? Jiang Yaru dan yang lainnya memandang siaping. Menghadapi serangan begitu banyak orang, mereka semua merasakan tekanan yang besar. Seolah-olah mereka adalah orang-orang tak berdaya yang dikelilingi ratusan harimau ganas. Seratus ribu orang menyerang. Bahkan jika masing-masing dari mereka meludah, itu sudah cukup untuk menenggelamkan mereka sampai mati. Jelas sekali bahwa Gu Yong dan yang lainnya tidak tertarik melawan siaping sendirian. Mereka ingin melelahkan siaping sampai mati dengan angka. Mereka hanyalah orang-orang yang tidak berguna. Siaping berdiri dan memandangi sekelompok orang. Dia sama sekali tidak peduli dengan mereka. Kemampuan surgawi jalur bela diri, tujuh raungan naga sejati yang jahat. Segera, dia menggunakan teknik lan naga ini dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Ki dalam jumlah besar berkumpul di tenggorokannya dan meledak, menciptakan gelombang suara yang menakutkan. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, lapisan demi lapisan gelombang suara segera menyembur keluar dan menyebar dengan cepat. Seperti gelombang pasang, menyebar hingga ratusan kilometer. Samar-samar, seekor naga sejati muncul di langit. Itu tersembunyi di awan dan mengeluarkan suara gemuruh yang marah. Kekuatan gelombang suara ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Apa? Pemimpin Wolf Fang Gang dan yang lainnya terkejut. Mereka langsung merasakan gelombang kepanikan, seolah-olah telah bertemu musuh alaminya. Seolah-olah mereka adalah tikus yang bertemu kucing. Mereka kehilangan 70 persen keberaniannya. Kekuatan naga, ini kekuatan naga. Beberapa orang berteriak ngeri. Kekuatan-kekuatan naga ini sangat menakutkan. Selain beberapa orang dengan tekad yang kuat, semua orang akan terintimidasi oleh kekuatan naga, dan kaki mereka akan menjadi lunak. Kekuatan gelombang suara jelas belum mencapai mereka, tetapi banyak orang sudah gemetar, kaki mereka gemetar seperti saringan. Beberapa orang ingin melarikan diri, tetapi kaki mereka sudah lunak, dan mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Segera gunakan kahlian perlindunganmu untuk memblokirnya. Blokir dengan cepat, atau kamu akan mati. Gu Yong meraung. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari gelombang suara yang terkandung dalam suara gemuruh. Tidak hanya itu, tapi sepertinya juga mengandung kekuatan malis, yang khusus menembuski pelindung vigor. Itu memiliki kekuatan penghancur yang kuat, dan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kemampuan ilahi biasa. Banyak orang merasa bahwa yang mereka hadapi bukanlah manusia, melainkan naga sejati. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, suara gemuruh itu menggemparkan dunia, dan dengan cepat menutupi anggota geng. Ah! Banyak anggota geng yang langsung menjerit kesakitan. Seluruh tubuh mereka hancur, bahkan jika mereka menggunakan kivigor pelindung mereka, malis memasuki tubuh mereka dan mencabik-cabik mereka dalam sekejap. Penggarap di bawah alam ilahi tidak dapat menahannya sama sekali. Udara berguncang ribuan kali, hingga mereka batuk darah dan menghilang begitu saja dari ruang virtual. Bahkan seorang kultifator alam ilahi akan kesulitan menahannya. Gelombang suara datang silih berganti, seperti ombak yang menerjang pantai, menghantam karang dan membombardirnya. Satu demi satu, mereka dikirim terbang, menembus puluhan gunung sebelum berhenti. Namun, paru-paru mereka juga terluka akibat guncangan tersebut. Tidak satu inci pun kulit mereka tidak terluka, dan mereka mengeluarkan banyak darah. Ya Tuhan! Saat auman itu selesai, semua orang terkejut. Dari seratus ribu anggota geng, enam puluh ribu telah hilang. Para kultifator yang lebih lemah terbunuh karena guncangan tersebut, dan bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Sekalipun ada empat puluh ribu orang yang tidak tewas, mereka semua terluka. Mata mereka kusam, dan terlihat jelas bahwa jiwa mereka juga terluka, menunjukkan tanda-tanda demensia. Terutama bagi para pemimpin geng seperti Taring Serigala. Saat mereka berada di puncak alam ilahi, mereka terlalu dekat dengan Siaping, sehingga mereka menanggung kerugian paling besar. Mereka pun terguncang hingga batuk darah. Jika bukan karena budidaya mereka yang tinggi dan harta perlindungan mereka, mereka akan berubah menjadi abu oleh raungan itu. Saudara Wu terlalu kuat. Yejiajia dan anak nakal lainnya memandang Siaping dengan kagum. Satu raungan telah menewaskan enam puluh ribu orang. Kekuatan mistik macam apa itu? Tidak ada kultifator alam ilahi lain pada tingkat yang sama yang dapat melakukan hal seperti itu. Jiang Yarudan yang lainnya juga terkejut. Meskipun mereka tahu bahwa Siaping kuat, mereka tidak menyangka dia sekuat ini. Ini semua adalah alien yang kuat, namun mereka bukan tandingan Siaping. Tidak buruk. Siaping sangat puas. Kekuatan mistik ini sangat efektif dalam membersihkan kentang goreng kecil. Di bawah omanaga sejati, siapapun yang lebih lemah darinya akan dibunuh tanpa kecuali. Dan itu adalah serangan dengan efek area, jadi tidak mungkin untuk melarikan diri. Namun, kelemahan dari gerakan ini adalah memakan terlalu banyak kekuatan sihir. Jika seorang kultifator biasa mengeluarkan suara gemuruh, kekuatan sihir mereka akan habis sepenuhnya. Untungnya, istana umum miliknya sangat besar, lebih dari seratus kali lipat dari orang normal. Bahkan menggunakan True Dragon Row R of Seven malis hanya akan menghabiskan satu persen mana miliknya. Inilah salah satu keuntungan memiliki mana. Dia bisa menggunakan kekuatan mistik bela diri sesuka hati. Kekuatan mistik macam apa itu? Mengapa begitu menakutkan? Sepertinya itu adalah oman naga sejati. Itu mengandung kekuatan seekor naga. Sial, apakah anak ini ada hubungannya dengan klan naga? Mengapa dia mengetahui kekuatan mistik ini? Itu terlalu menakutkan. Dia membunuh 60 ribu orang dengan satu gerakan. Taktik gelombang manusia tidak berguna melawannya. Uwudi, apakah memang tidak ada orang yang bisa melawannya? Dia bukan hanya pembohong. Kekuatan bela dirinya juga sangat menakutkan. 1334 Konyol Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung dan memandang kerumunan. Kamu ingin membuat masalah bagiku dengan keterampilan biasa-biasa saja. Kamu ingin mendapatkan teknik penempaan api jarak jauh. Hanya ada satu kata untuk menggambarkan perilakumu. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Untuk menghadapi sampah sepertimu, aku bisa menghancurkan banyak dari kalian hanya dengan satu jari. Dia mengejek mereka tanpa terkendali, menembaki mereka di seluruh peta. Berengsek, sontak, masa pun geram. Sebagai anggota dunia bawah, mereka semua nakal, kejam, dan bengis. Mereka membunuh orang seperti lalat. Namun, mereka dianggap tidak berguna dan bisa dibunuh dengan satu jari. Meskipun mereka mengakui bahwa Wu-Wudi sangat kuat, dia terlalu meremehkan mereka. Semuanya, jangan tertipu oleh bocah ini. Gu Yong, pemimpin geng Wolf Fang, melompat keluar. Mistik yang begitu kuat pasti menghabiskan banyak energi. Berapa kali dia bisa menggunakannya? Ditambah lagi, kita memiliki keunggulan jumlah dan bala bantuan yang tiada habisnya. Kita bisa membuatnya kelelahan sampai mati. Yang terpenting, ini adalah dunia virtual. Kita tidak akan mati. Apa yang perlu ditakutkan? Mendengar ini, mata banyak orang berbinar. Seperti yang dikatakan Gu Yong, mistik yang begitu kuat tidak dapat digunakan terlalu sering. Setelah menggunakannya beberapa kali, energi bocah itu akan terkuras habis. Penggarap tanpa energi tidak berbeda dengan harimau tanpa cakar dan taring. Mereka hanya bisa menunggu untuk dibantai. Tentu saja yang terpenting, mereka berada di dunia virtual dan tidak bisa mati. Apa yang perlu ditakutkan? Mereka akan melawannya sampai mati. Membunuh. Dalam sekejap, ratusan penggarap alam mistik bergerak. Tapi target mereka bukanlah Siaping, tapi Jiang Yarudan yang lainnya, serta Yejiajia dan bocah lainnya. Itu ide yang bagus. Siaping menyipitkan mata. Dia tahu bahwa mereka berencana menggunakan Jiang Yarudan yang lainnya sebagai ancaman. Bagaimanapun, raungan naga tujuh kebencian sangat kuat, tetapi tidak membedakan antara teman dan musuh. Begitu dia menggunakan mistik ini, dia pasti akan menyakiti sekutunya. Mereka bertaruh bahwa Siaping tidak akan berani menyakiti sekutunya, jadi mereka menetapkan target pada Jiang Yarudan yang lainnya. Dengan cara ini, bocah nakal ini pasti akan menahan diri. Kalau aku orang biasa, aku mungkin tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi tak kusangka kamu bisa menggunakan cara seperti itu untuk menghentikanku. Kamu terlalu bodoh. Kilatan dingin melintas di mata Siaping saat dia menyalurkan kekuatan sihir ke dalam tubuhnya. Seni panjang umur Azure Tirk, alam mahatau. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap, aura elemen kayu yang tak terbatas melonjak dari tubuhnya. Pohon dunia di kedalaman kerajaan Valet juga bergetar. Seolah-olah tubuhnya telah menjadi pohon yang mengjulang tinggi. Saat Siaping berdiri di tanah, dia sepertinya mampu menyerap kekuatan tak terbatas dari tanah dan kayu yang mengalir deras ke tubuhnya. Seolah-olah pohon dewa telah lahir. Pada saat yang sama, untayan aura tipe kayu ilahi menyebar dari tubuh Siaping, meresap ke dalam pembuluh darah bawah tanah dan dengan cepat memasuki tubuh setiap tanaman di hutan. Apa ini? Banyak orang langsung berteriak karena mengetahui bahwa tanaman di hutan telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Mereka tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pohon-pohon yang tingginya ratusan meter dan tingginya lebih dari seribu meter mengjulang dari tanah. Gulma juga tumbuh subur, terjerat seperti tanaman merambat. Mereka sangat tinggi hingga hampir menutupi kepala orang. Bunga bermekaran satu demi satu. Terlepas dari musimnya, mereka semua tumbuh pada saat itu, sama sekali mengabaikan kekuatan musim. Udara di sekitar mereka dipenuhi aroma harum. Dan tanaman yang tak terhitung jumlahnya di hutan membungkuk sedikit ke arah Siaping, seolah-olah mereka menyambut penguasa elemen kayu, nenek moyang semua pohon. Pemandangan aneh seperti itu juga ditemukan oleh banyak orang, dan semua orang terkejut. Cepat, sembunyi. Ekspresi Guyong dan pemimpin geng lainnya berubah drastis. Mereka merasakan aura yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Akar di tanah menyembul seperti naga, mengoyak tanah. Dalam sekejap, mereka sudah dekat dengan anggota geng tersebut. Dong, dong, dong. Beberapa akarnya berbentuk seperti tombak, mengandung aura yang tajam. Dalam sekejap, mereka menembus tubuh para seniman bela diri. Beberapa tanaman merambat selembut tali, seperti ular berbisa. Mereka membungkus tubuh musuh dan mencekik mereka sampai mati, sehingga tidak ada cara untuk melarikan diri. Bunga pemakan manusia membuka mulutnya dan langsung menelan beberapa seniman bela diri ke dalam perutnya, mencernanya dengan cepat. Beberapa bunganya memancarkan aura yang mempesona. Menciumnya sedikit saja akan menyebabkan seseorang pingsan dan kehilangan kesadaran. Hanya dalam beberapa tarikan napas, area dalam radius ratusan mil telah berubah menjadi dunia tanaman pembunuh. Musuh manapun yang menyerbu hutan akan musnah tanpa kecuali. Betapa indahnya. Siaping berdiri di tempatnya, tidak bergerak. Perasaan ilahinya terbenam dalam pohon dunia, mengendalikan setiap tanaman untuk melakukan pembantaian. Seolah-olah setiap tanaman adalah tiruannya, seperti jari atau lengan. Tentu saja, tanpa pohon dunia, mustahil mengendalikan setiap tanaman. Siapa yang tahu seberapa besar kekuatan mental yang diperlukan untuk melakukannya. Tapi dengan pohon dunia sebagai intinya, dia bisa menjadi superkomputer. Dia hanya perlu memberi perintah untuk mengendalikan tanaman yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak perlu menghabiskan terlalu banyak kekuatan mental. Hem, ini energi jiwa. Segera, Siaping menemukan bahwa setiap kali dia membunuh musuh, musuh-musuh ini akan selalu memancarkan energi jiwa setelah mereka mati, dan kemudian energi jiwa akan dengan cepat menghilang ke dalam kehampaan. Namun dengan kemampuannya melahap energi jiwa, ia dapat dengan cepat menangkap energi jiwa yang hilang dan mengintegrasikannya ke dalam kedalaman jiwanya. Dia bisa merasakan perasaan ilahinya meningkat sedikit demi sedikit. Saya tidak menyangka bisa melahap energi jiwa seperti ini. Kejutan yang menyenangkan. Siaping mengangkat alisnya, dia tahu bahwa setelah orang mati di dunia maya, meskipun mereka tidak benar-benar mati, jiwa mereka masih akan menderita kerusakan parah, dan banyak energi jiwa akan terpancar. Bahkan jika jumlah energi jiwa yang dimakan lebih sedikit daripada membunuh makhluk hidup di dunia nyata, dengan begitu banyak orang yang menumpuk, jumlah energi jiwa itu masih cukup mengejutkan. Itu bisa memperkuat jiwa seseorang hingga tingkat yang menakutkan. Memikirkan hal ini, dia tidak menunjukkan belas kasihan dan membunuh anggota geng ini satu persatu. Lari, lari cepat, ini iblis. Sihir macam apa ini? Bagaimana hal itu bisa begitu menakutkan? Ini pasti jebakan. Dia pasti ingin membunuh kita di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah kekuatan sihirnya tidak ada habisnya? Semua orang berteriak neri. Mereka menemukan bahwa mereka tidak bisa mendekati siaping sama sekali. Dan seiring berjalannya waktu, teman-teman di sekitar mereka mati satu persatu. Semuanya dibunuh oleh tanaman jahat tersebut. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam neraka tanaman. Ada musuh di mana-mana, dan tidak ada tempat untuk lari. 1335 Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Orang-orang dari Wolf Fang Gang dengan cepat melarikan diri. Mereka sangat ketakutan dengan siaping. Dia adalah monster yang tidak bisa dikalahkan. Mereka hanya menunggu kematian jika tetap tinggal. Meskipun kematian di jaringan virtual bukanlah kematian yang sebenarnya, jiwa mereka akan melemah selama beberapa bulan. Mereka tidak akan bisa masuk dalam waktu singkat. Yang lebih penting lagi, semua harta mereka akan hilang. Mereka tidak bisa menerima kehilangan sebesar itu. Masing-masing dari mereka lari dengan gembira, berharap orang tua mereka memberi mereka beberapa kaki lagi. Monster, Wu-Wudi adalah monster. Hanya satu orang yang membunuh seratus ribu tentara dan menyebabkan mereka tumbang. Ada yang tewas, ada yang lumpuh. Kekuatan ilahi macam apa itu? Ini sangat kuat. Kekuatan ilahi kayu. Dia bisa mengendalikan kekuatan semua kayu. Itu sangat misterius. Tidak mungkin. Aku pernah melihat kekuatan dewa kayu sebelumnya, tapi mereka yang berada di alam kekuatan ilahi hanya bisa mengendalikan paling banyak selusin pohon. Mereka tidak tahan lagi. Ya, dia bisa mengendalikan semua tanaman dalam jarak beberapa ratus kilometer. Itu terlalu mengejutkan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa kekuatan sihirnya luar biasa kuat. Itu sebanding dengan binatang dewa. Sebanding dengan binatang dewa, dia benar-benar monster. Banyak orang yang sangat terkejut. Kekuatan tempur siaping telah menyegarkan wawasan mereka. Mereka tahu bahwa selalu ada orang yang lebih baik dari Anda. Beberapa murid dari keluarga besar tampak serius. Bahkan jenius paling berbakat di keluarga mereka tidak dapat melakukan ini ketika dia berada di alam kekuatan ilahi. Tak sulit membayangkan Wu-Wudi bukan sekadar pembohong. Dia pasti memiliki warisan yang luar biasa. Bang! Siaping mengejar anggota geng itu selama satu jam lagi, menghancurkan puluhan ribu orang di sepanjang jalan. Dia membantai saat masuk dan keluar hutan, menyebabkan banyak petani melarikan diri untuk hidup mereka. Darah mengalir seperti sungai saat mereka lari ke segala arah. Banyak dari mereka yang terbunuh oleh tanaman, namun ada juga yang terinjak hingga tewas saat melarikan diri. Sekelompok orang ini mengalami kepanikan yang tak berkesudahan, dan mereka tidak tahu harus lari ke mana. Saya telah menghabiskan banyak energi. Siaping berdiri di udara. Meskipun kekuatan sihirnya sangat kuat, mengendalikan begitu banyak tanaman untuk bertarung dalam waktu lama membuatnya merasa sedikit lemah. Diperkirakan setelah jangka waktu tertentu, kekuatan sihir di tubuhnya akan habis. Namun, setelah pertempuran ini, tidak ada lagi yang berani tampil di hadapannya, dan tidak ada yang berani mencuri iknis forging art miliknya. Ini adalah akibat dari pembunuhannya, dan itu sangat menakutkan. Namun, masih banyak manfaatnya. Energi jiwaku telah berkembang cukup pesat. Siaping sangat puas. Dia telah membunuh puluhan ribu orang, dan masing-masing dari mereka telah menyerap sedikit energi jiwa. Selain itu, sebagian besar jiwa berada di atas alam pemenuhan, dan energinya sangat murni. Hal ini juga memungkinkan indera ketuhanannya berkembang dan berkembang sedikit demi sedikit. Dengan peningkatan divine sensenya, kecepatan dia menelanki spiritual langit dan bumi dan menyempurnakan kekuatan sihirnya juga menjadi lebih cepat. Oh tidak, Siaping, luhu sepertinya memanfaatkan kekacauan ini untuk melarikan diri. Yukiki segera mengirimkan pesan. Dia menemukan bahwa luhu, yang awalnya berada di dasar lubang, tanpa sadar telah menyelinap pergi, dan dia tidak tahu kemana dia pergi. Melarikan diri. Dia tidak bisa melarikan diri. Siaping menyipitkan matanya. Perasaan ilahinya menyebar, mencakup radius lebih dari 10 ribu kilometer. Dalam beberapa saat, dia menemukan aura luhu. Pihak lain bersembunyi di hutan. Luhu mungkin mengira dia telah lolos dengan selamat dari cengkeraman Siaping, jadi dia bersandar di pohon besar, terengah-engah, dan mulai beristirahat. Suara mendesing. Tubuh Siaping melintas, dan dia mengejarnya. Pada saat ini, luhu sedang bersandar di pohon besar, terengah-engah. Dia melihat sekeliling dengan waspada, dan ketika dia merasakan bahwa tidak ada seorangpun di sekitarnya dan tidak ada seorangpun di sekitarnya, dia segera merasa lebih nyaman. Sial, wu-wudi itu hanyalah monster. Luhu masih memiliki ketakutan. Sebelumnya, dia ingin menculik anak ini dan memeras sejumlah besar uang darinya. Tapi sekarang, sepertinya dia sudah beruntung karena tidak terbunuh. Geng Serigala Fang, Geng Gajah Raksasa, dan Geng lainnya semuanya jauh lebih kuat daripada Geng Macan Hitam miliknya, dan mereka memiliki banyak ahli. Jumlah mereka berjumlah 100 ribu orang, tapi anak ini sendirian menghancurkan mereka. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia biasa. Tidak diragukan lagi, anak ini pastilah pewaris langsung dari suatu keluarga kuno, itulah sebabnya ia memiliki warisan yang begitu mengejutkan. Adapun kenapa dia masih melakukan hal seperti itu meskipun dia berasal dari keluarga besar, dia hanya bisa mengira itu adalah hobi anak-anak dari keluarga besar, atau mungkin itu adalah permainan. Untungnya, kelompok idiot itu datang untuk menghentikan Wu-Wudi. Kalau tidak, aku akan mati kali ini. Aku bahkan tidak akan bisa menyimpan harta itu padaku. Luhu sangat senang. Jika bukan karena Wolf Fang Gang, dia takut dia sudah mati. Namun, dia segera memutuskan untuk mencantumkan Wu-Wudi sebagai orang penting yang sama sekali tidak boleh dia sakiti. Tidak hanya dia sangat kuat, tapi dia juga bisa menjadi putra dari sebuah keluarga besar. Bagaimana anak kecil seperti Geng Macan Hitam bisa menyinggung orang penting seperti itu? Jika identitas aslinya terungkap, dia takut dia akan dikejar ke luar angkasa, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Suara mendesing. Pada saat ini, tiba-tiba, angin kencang datang, dan dalam sekejap, angin itu berada di belakang Luhu. Siapa ini? Luhu terkejut, dan rambutnya berdiri tegak seperti kucing yang ekornya diinjak. Dia sekarang terluka parah, dan dia menjadi sasaran. Bukankah itu pertanda baik baginya? Dia langsung fokus, ingin tahu siapa yang mencarinya. Namun, saat dia menoleh ke belakang, dia segera melihat sebuah batu bata menuju ke kepalanya. Tidak baik. Luhu berteriak. Dengan bunyi gedebuk, batu bata itu membentur kepalanya dengan keras. Kesadarannya menghilang ke dalam kegelapan tak berujung, dan jiwanya langsung meninggalkan jaringan virtual. Detik berikutnya, jiwanya kembali ke tubuhnya, dan dia segera terbangun dari dunia nyata. Tidak, tidak, tidak. Jarum perak bekuku, hartaku, hilang, semuanya hilang. Wajah Luhu berubah menjadi hijau, dan dia meraung dengan gila, sangat putus asa. Siapa itu? Bajingan tidak bermoral mana yang begitu tak tahu malu hingga berkomplot melawanku di belakangku. Jangan biarkan aku menemukanmu, atau aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Sebelumnya, dia telah bekerja keras untuk melarikan diri, dan dia berpikir bahwa dia bisa tidur dengan tenang. Siapa sangka akan ada orang tercela dan tak tahu malu yang berkomplot melawannya, membunuhnya dengan batu bata. Dia bahkan tidak melihat seperti apa rupa orang yang membunuhnya. Bisa dibayangkan kemarahannya sekarang. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mengaum, dia sudah mati di dunia virtual, dan dia tidak bisa login selama beberapa bulan. Bahkan jika dia ingin menemukan pembunuhnya, itu tidak mungkin. Apa ini? 1.336 Ini jarum perak pembekuan jiwa. Melihat hal tersebut, Corin langsung berteriak, jelas sedikit terkejut. Jarum perak pembekuan jiwa, apa ini? Tanya Xiaoping. Corin berkata dengan suara yang dalam, ini adalah hal yang luar biasa. Dengan menggunakan harta karun ini, Anda bahkan dapat langsung membunuh orang di jaringan virtual dan menghancurkan jiwa pihak lain. Itu adalah senjata pembunuh yang hebat. Kamu masih bisa membunuh orang di jaringan virtual. Xiaoping terkejut. Dia tidak menyangka akan ada hal seperti itu. Tentu saja kamu bisa membunuh orang. Jaringan virtual semesta bukanlah jaringan virtual biasa. Ini antara virtual dan nyata. Corin berkata, menurut tuan-tua, jaringan virtual alam semesta ini dibangun oleh orang-orang suci. Tujuan utamanya adalah untuk membuat jiwa abadi. Adapun untuk menjadi alat komunikasi dengan seluruh alam semesta, itu hanyalah efek samping. Jiwa abadi. Mata Xiaoping menunjukkan sedikit cahaya dingin. Dia juga tiba-tiba memikirkan hal ini. Jika jiwa ada di jaringan virtual, maka sebenarnya tidak ada. Tidak peduli berapa kali ia dibunuh, ia akan dibangkitkan. Jika dunia jaringan virtual ini terus berkembang, mengubah virtual menjadi nyata, mungkin benar-benar bisa menjadi dunia ketuhanan, dunia para dewa yang abadi. Diperkirakan ini juga merupakan ambisi banyak orang suci. Dari mana kamu mendapatkan harta karun ini? Xiaoping terus bertanya. Seharusnya dari dunia luar, Corin berpikir sejenak dan menjawab. Mata Xiaoping membelalak, hal-hal dari dunia luar juga dapat dibawa ke jaringan virtual. Dia sangat terkejut. Dia tidak menyangka jaringan virtual alam semesta begitu ajaib. Tentu saja, selama harga tertentu dibayar. Corin berkata, apalagi hal-hal dari dunia luar tidak hanya bisa dibawa masuk, bahkan hal-hal dari dunia maya pun bisa dikeluarkan. Bahkan harta karun di dunia maya dapat memberikan manfaat besar bagi para pembudidaya dan dapat meningkatkan budidaya mereka. Misalnya, jika Anda mendapatkan ginseng berumur seribu tahun di dunia maya, setelah dikonsumsi dan dimurnikan, itu setara dengan mendapatkan ginseng berumur seribu tahun, sama persis dengan di dunia nyata. Ini menjelaskan keajaiban jaringan virtual alam semesta. Ada hal seperti itu. Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Tanya Xiaoping. Corin berkata dengan nada menghina, sebelumnya kamu sibuk menipu orang, di mana kamu punya waktu untuk mengetahui hal-hal ini. Xiaoping juga mengingat banyak hal yang terjadi sebelumnya. Memang benar, selain dari desa pemula, dia telah tinggal di kota timur jauh dan tidak terlalu memperhatikan hal lain. Namun, dia berkulit sangat tebal dan tidak terlihat malu sama sekali. Lagi pula, tahukah Anda mengapa jaringan virtual dibagi menjadi desa pemula, kota tingkat rendah, kota tingkat menengah, dan kota tingkat tinggi? Corin memandang Xiaoping, tetapi tidak menunggu jawaban Xiaoping dan menjawab pertanyaannya sendiri. Itu karena semakin tinggi level ruang jaringan virtual, semakin dekat dengan dunia nyata, dan semakin baik efek ramuan dan harta karun yang tumbuh di ruang ini. Level desa pemula terlalu rendah, jadi sebagian besar harta karun bersifat virtual dan tidak memiliki kegunaan praktis. Kota-kota tingkat rendah 10 kali lebih baik daripada desa pemula. Kota-kota tersebut menghasilkan batu roh, jamur roh, cairan roh, dan banyak hal lainnya dalam jumlah besar. Harta karun yang dihasilkan oleh kota-kota menengah dan kelas atas bahkan lebih kuat. Selain itu, karena tidak ada seorang pun yang akan mati di jaringan virtual, dan seseorang dapat memperoleh ramuan dalam jumlah besar untuk meningkatkan budidayanya, hal ini juga menyebabkan sebagian besar pembudidaya datang ke jaringan virtual untuk mencari harta karun dan berlatih. Xiaoping mengangguk. Ini juga menyelesaikan salah satu keraguannya. Segera, matanya bersinar. Kalau begitu, bukankah akan banyak tumbuhan spiritual yang muncul di ruang virtual ini? Dan dimanakah tumbuhan spiritual ini tumbuh? Dia ingin pergi dan mengambilnya. Memang ramuan spiritual ini pada dasarnya tumbuh di pegunungan spiritit, kata Korin. Tetapi pegunungan roh ini pada dasarnya ditempati oleh keluarga besar, sekte besar, dan kekuatan besar. Para pembudidaya biasa pada dasarnya tidak memiliki bagian, dan hanya dapat memandangnya dengan iri. Geng-geng yang Anda temui sebelumnya, seperti Geng Gigi Serigala, Geng Macan Hitam, dan organisasi lainnya, mereka juga menempati gunung kecil sebagai markas mereka sendiri, memonopoli ramuan spiritual pegunungan roh. Jadi mereka menjadi lebih kuat dan menarik banyak orang kuat. Berbicara sampai di sini, dia berhenti dan melanjutkan. Ini juga alasan mengapa jaringan virtual bertarung tanpa henti. Untuk bersaing memperebutkan spirited mountains, banyak sekali kultifator yang bertarung sampai mati. Siapapun yang menempati lebih banyak pegunungan roh akan dapat menempati lebih banyak sumber daya dan menjadi lebih kuat. Menempati pegunungan roh Siaping tahu bahwa kecuali zona aman kota, tempat lain dapat saling membunuh, dan tidak ada yang peduli. Tapi spirited mountains berada di hutan belantara, yang merupakan zona tanpa hukum. Di tempat seperti ini, siapapun yang memiliki tinju lebih besar adalah bosnya. Menarik, artinya, selama kamu cukup kuat, kamu bisa menduduki gunung roh. Siaping menyentuh dagunya. Jadi, aku juga bisa merebut pegunungan roh yang ditempati oleh geng macan hitam dan geng lainnya. Korin tercengang. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa lagi yang bisa kulakukan? Tentu saja aku ingin meratakan sarang geng macan hitam. Hanya mereka yang bisa mengepungku, dan aku tidak bisa membalasnya. Siaping berkata dengan benar. Tentu saja, tujuan utama saat ini adalah untuk menghukum kejahatan dan mendorong kebaikan. Geng-geng ini melakukan segala jenis kejahatan di mana-mana, mereka menindas penduduk desa, dan orang-orang tidak punya cara untuk hidup. Saya tidak tahu berapa banyak kemarahan yang mereka timbulkan. Dulu tidak ada yang peduli dengan mereka, jadi mereka menjadi semakin sombong. Tapi sekarang berbeda, aku di sini. Saya ingin memberitahu geng-geng ini bahwa menyinggung perasaan saya, siaping, tidak, itu harus membunuh orang biasa dan melakukan segala jenis kejahatan adalah hal yang salah. Bukannya saya tidak ingin membalas, hanya saja waktunya belum datang. Corin mengejang, orang ini jelas ingin merebut banyak ranguan di Gunung Roh orang lain, dan juga menyombongkan diri bahwa dia sedang menyingkirkan kejahatan bagi orang-orang. Dia belum pernah melihat pria berkulit tebal, begitu tak tahu malu. Terlebih lagi, ketika geng-geng itu mengepung siaping sebelumnya, mereka menderita kerugian besar. Mereka kehilangan lebih dari separuh elitnya. Sekarang sarang mereka benar-benar kosong, dan mereka berada dalam periode yang sangat lemah. Menyerang pegunungan Roh ini sekarang jelas-jelas memanfaatkan situasi genting orang-orang, dan menyerang mereka saat mereka sedang jatuh. Tapi untuk saat ini, pertama-tama aku harus kembali dan bertemu dengan Jiang Yarudan yang lainnya, lalu membunuh sarang geng-geng ini dalam satu gerakan, dan membalas dendam. Siaping mengepalkan tangannya. Kemudian, dia menyingkirkan jarum perak pembekuan jiwa. Bagaimanapun, ini adalah senjata pembunuh yang besar. Itu bisa membunuh orang di dunia maya. Cara seperti ini terlalu menakutkan. Jika dia bertemu musuh yang sombong di masa depan, dia dapat sepenuhnya membunuh pihak lain di dunia virtual. Walaupun dia tidak menggunakannya di dunia maya, dia juga bisa menggunakannya di dunia nyata. Ini adalah kartu trufnya. Dia sangat berterima kasih kepada luhu. Tanpa dia, bagaimana dia bisa mendapatkan senjata pembunuh sebesar itu? 1337. Gunung Macan Hitam. Ini adalah gunung roh yang dikendalikan oleh geng macan hitam. Letaknya tidak terlalu jauh dari kota timur jauh, dan juga merupakan markas geng. Sebagian besar elit geng tinggal di sini. Spirit Ki bertahan di sekitar gunung roh ini, dan sepertinya ada pembuluh darah roh yang beredar. Banyak tumbuhan roh tumbuh di lereng gunung. Sekilas, orang dapat mengatakan bahwa ini adalah negeri dengan talenta luar biasa. Berkultivasi di sini akan beberapa kali lebih cepat dibandingkan tempat lain. Saat ini, banyak elit geng berkumpul di aula di puncak gunung Macan Hitam. Saya mendengar pemimpin geng membawa orang untuk menculik pembohong wu-wudi itu. Apa yang terjadi? Apa gunanya bertanya? Tidakkah kamu melihat begitu banyak orang yang kembali dalam keadaan terluka? Banyak saudara kita yang terbunuh, dan pada akhirnya, bahkan pemimpin geng pun terbunuh. Jangan sebutkan betapa tragisnya hal itu. Sial, bukankah anak itu pembohong? Bahkan pemimpin geng tidak bisa menangkapnya. Bohong, orang itu adalah seekor harimau berbulu domba. Dia sangat ganas sehingga dia benar-benar kacau. Kecakapan bertarungnya terlalu ganas. Saat itu, ratusan saudara dibunuh olehnya dalam satu gerakan. Bahkan pemimpin geng pun tidak bisa-tidak bisa lepas dari cakar jahatnya. Benarkah? Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanya berada di puncak alam transenden. Bukannya aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Pemimpin geng itu ahli seperti itu, tapi dia tidak bisa membunuh ratusan saudara di satu gerakan. Itu karena kamu tidak melihatnya. Kupikir membunuh ratusan saudara dalam satu gerakan sudah cukup konyol, tapi kemudian puluhan geng datang mencarinya. Ada ratusan ribu dari mereka, dan itu cukup untuk meratakan macan hitam. Geng puluhan kali. Tapi kalau dia mengamuk, sekali dia mengamuk, enam puluh ribu orang terbunuh dalam satu raungan, dan puluhan ribu sisanya dikejar dan dibunuh seperti ayam. Itu disebut sungai darah. Jika terjadi di dunia nyata, itu akan menjadi pembantaian, pembantaian sepihak. Sial! Semakin aku mendengarnya, semakin terdengar palsu. Itu musuh? Bisakah kamu tidak menyombongkannya? Apa maksudmu menyombongkan diri? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada saudara-saudara yang lain. Mereka semua ada di sana dan bisa bersaksi untukku. Jika aku berbohong, aku akan berbohong. Tersambar petir. Itu benar. Tidak mudah bagi kami untuk kembali hidup. Itu adalah jalan keluar yang sempit dari kematian. Ya, bukan hanya kami yang melihatnya. Ada banyak saksi di tempat kejadian. Geng Serigala Fang, geng Gajah Raksasa, dan geng Beruang Besar semuanya menderita banyak korban. Mereka dibunuh seperti anjing olehnya. Sial! Kenapa orang ini begitu kejam? Sepertinya dia bukan hanya penipu, tapi juga bandit yang membunuh orang seperti Sabit Rami. Pasti begitu. Saya jamin ini jelas bukan penampilan aslinya. Dia pasti menjalani operasi plastik. Orang itu mungkin buronan bajak laut antar bintang, tipe yang sangat kejam. Sekelompok anggota geng Macan Hitam sedang membicarakannya. Beberapa orang bahkan dengan jahat memfitnah reputasi siaping, berpikir bahwa orang ini mungkin buronan yang menyembunyikan wajah aslinya dan bersalah atas banyak kejahatan. Buk-buk-buk. Pada saat ini, seluruh gunung spiritual berbunyi dengan suara bel yang mendesak. Pada awalnya, mereka tidak terlalu memperhatikan bel, tetapi ketika bel berbunyi untuk kesembilan kalinya, ekspresi mereka berubah drastis. Serangan musuh. Tidak diragukan lagi, itu adalah serangan musuh. Hanya dengan tiga kali bunyi bel berarti masalah akan datang, lima bunyi berarti musuh yang kuat akan datang, dan sembilan bunyi berarti sekte tersebut dalam bahaya dimusnahkan, mengharuskan semua anggota sekte untuk mengambil tindakan dan melawan dengan nyawa mereka. Mendengar suara ini, sekelompok pemimpin geng Macan Hitam bergegas keluar. Sial! Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa ada sembilan bunyi bel? Sudah berapa tahun tidak dibunyikan? Siapa yang tidak tahu bahwa geng Macan Hitam kita adalah penguasa kota timur jauh? Kita telah mendominasi selama beberapa dekade, dan kita memiliki lebih dari 10 ribu anggota, semuanya adalah elit. Siapa yang berani menyentuh geng Macan Hitam kita? Apakah mereka bosan hidup? Seseorang pasti telah melihat geng Macan Hitam kita kehilangan 2 ribu elit, dan bahkan pemimpin kita meninggal. Kita tidak bisa online selama beberapa bulan, jadi mereka ingin memukul kita saat kita sedang terpuruk. Bajingan, ketika harimau tidak menunjukkan kekuatannya, mereka mengira aku kucing yang sakit. Mereka bahkan ingin memanfaatkan kesulitan orang untuk menimbulkan masalah di gunung Macan Hitam kita. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Titik. Bahkan jika pemimpinnya tidak ada di sini, geng Macan Hitam kita bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh sembarang orang. Saudara-saudara, angkat senjatamu dan bunuh para pembuat onar itu. Sekelompok orang berteriak dan bergegas keluar aula utama dengan agresif. Tiba-tiba, seorang penjaga geng Macan Hitam di luar berteriak, Wu-Wudi, itu penipu besar Wu-Wudi. Cepat minta pemimpinnya untuk datang dan mempertahankan benteng. Kita tidak bisa menahan mereka lebih lama lagi. Apa? Penipu hebat Wu-Wudi. Seorang pria ganas yang tak tertandingi yang bisa membunuh 60 ribu orang dengan satu raungan. Ya Tuhan, bajingan ini benar-benar berhasil mencapai puncaknya. Cepat, cepat minta pemimpinnya untuk datang. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menghentikan pria ganas yang tak tertandingi ini. Undang aku, pemimpinnya sudah mati. Dia tidak bisa online selama beberapa bulan. Bagaimana kita akan mengundangnya? Panggil wakil ketua sekte dan banyak tetua sekte. Suruh mereka semua datang. Kita tidak bisa membiarkan bajingan ini melakukan apapun yang dia inginkan. Jadi bagaimana jika dia adalah Wu-Wudi? Jika dia berani menimbulkan masalah di Gunung Macan Hitam, kita akan mati bersamanya. Anggota geng Macan Hitam berteriak keras. Mereka penuh semangat juang dan agresif. Mereka, Gunung Macan Hitam, telah mendominasi kota timur jauh selama puluhan tahun dan tidak pernah takut pada orang lain. Bang, Bang, Bang. Pada saat itu, pintu aula utama didobrak hingga terbuka. Serpihan kayu beterbangan kemana-mana. Kemudian, lebih dari 10 penjaga geng Macan Hitam dikirim terbang. Mereka meluncur di tanah sejauh puluhan meter, batuk darah. Jelas sekali, selusin penjaga ini telah ditendang dan sudah setengah mati. Mereka bahkan tidak bisa bangun. Anggota geng Macan Hitam di sekitarnya sangat ketakutan hingga mereka kencing di celana. Mereka tidak berani tinggal di depan pintu. Mereka bergegas dan melarikan diri. Siaping masuk dengan sangat tenang. Di belakangnya ada Jiang Yaru, Suji, Yukiki, dan Curong, serta Yejiajia dan 20 hingga 30 bocah lainnya. Dari kelihatannya, sepertinya dia tidak ada di sini untuk dipukuli. Sebaliknya, dia tampak seperti berada di sini untuk bepergian bersama anak-anaknya. Uudi, apa yang kamu coba lakukan? Beraninya kamu menerobos ke Gunung Macan Hitam. Apakah kamu berencana menjadi musuh kami semua? Beraninya kamu, obat apa yang kamu minum? Jika Anda tidak menjelaskan tujuan Anda dengan jelas, Anda akan keluar dari sini. Dengan beberapa suara desir, anggota geng Macan Hitam segera mengirimkan formasi Macan Hitam yang menyedihkan Yin. Itu menggabungkan kekuatan sihir semua anggota geng. Ini adalah formasi langit dan bumi. Banyak anggota geng Macan Hitam memarahi Siaping. Mereka terkejut dan marah. Mereka terkejut. Mereka mengira Uudi telah membunuh 2.000 anggota geng Macan Hitam, serta 100.000 orang dari puluhan geng. Dia telah membunuh begitu banyak orang hingga darah mereka mengalir seperti sungai. Dia telah melakukan hal yang menggemparkan, dan masalah ini seharusnya diakhiri dan meredah. Uudi seharusnya kembali ke zona aman dengan teknik penempaan api jarak jauh. Namun mereka tidak menyangka bahwa tidak lama kemudian, orang ini akan langsung membunuh dalam perjalanannya ke Gunung Macan Hitam untuk menimbulkan masalah. Hal seperti itu terlalu tidak masuk akal. Sudah berapa tahun. Setelah mereka menjadi penguasa kota timur jauh dan menduduki Gunung Macan Hitam, tidak ada yang berani datang ke Gunung Macan Hitam. Tidak ada yang berani menimbulkan masalah bagi geng Macan Hitam. 1338. Mengapa kamu bertanya padaku mengapa aku ada di sini? Siaping menggenggam tangannya di belakang punggung dan memandangi anggota geng Macan Hitam. Sederhana saja. Aku di sini hanya untuk satu tujuan, yaitu menghancurkan geng Macan Hitam. Tubuhnya memancarkan aura menakutkan yang langsung menyelimuti seluruh gunung. Bajingan sombong. Kamu ingin menghancurkan Gunung Macan Hitamku. Kamu pasti sedang bermimpi. Ayo kita serang bersama dan bunuh Bajingan ini. Segera, anggota geng Macan Hitam sangat marah. Meskipun mereka tahu bahwa Lingsian memiliki niat buruk, mereka tidak mengira dia akan menghancurkan geng Macan Hitam. Konflik ini tidak dapat didamaikan dan mereka hanya bisa berperang sampai mati. Rangkaian Kebencian Macan Hitam Dalam sekejap, ratusan anggota geng Macan Hitam membentuk sebuah gunung besar. Kekuatan spiritual mereka menyembur keluar dan sejumlah besar muncul, menyerap maliski di sekitarnya. Ledakan Gelombang Segera, seekor harimau hitam yang terbentuk dari kondensasi Dark Yinky muncul di udara. Matanya sangat ganas, memperlihatkan cahaya dingin yang menakutkan. Cakarnya yang tajam sangat ganas, seperti harimau hitam yang keluar dari neraka, melambangkan kejahatan dan keburukan. Mengaum Anggota geng Macan Hitam tidak menunjukkan belas kasihan kepada Siaping. Mereka segera mengaktifkan jurus mematikannya. Kekuatan spiritual ratusan anggota geng Macan Hitam meledak. Harimau hitam itu mengaum ke langit. Ia menerkam lingsian dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Pada saat yang sama, maliski menyebabkan suhu diaulah turun puluhan derajat. Tanah sepertinya membeku. Bagaimanapun, harimau hitam ini kuat dan cepat. Maliski di tubuhnya bahkan lebih mengerikan. Begitu masuk ke dalam tubuh, akan membekukan seluruh organ dalam. Kamu ingin menggunakan maliski untuk melawanku. Ini sangat lucu. Siaping bahkan tidak melihatnya. Dia meninju dan sun esens di tubuhnya meledak dari dantiannya. Suara mendesing. Kekuatan tinju yang mengandung esensi matahari meledak seketika. Itu berubah menjadi gagak emas neraka dalam kehampaan. Ia mengepakkan sayapnya dan menerkam ke arah harimau hitam. Mengaum Segera, harimau hitam itu mengeluarkan raungan yang melengking. Gagak emas neraka menerkamnya dan menggigit kepalanya, menelannya utuh. Kalau hanya itu saja, semuanya akan baik-baik saja. Macan hitam yang dipadatkan dari Baleful Yinki adalah abadi. Selama ratusan anggota geng macan hitam tidak mati, mereka bisa langsung menyingkat satu sama lain. Tetapi pada saat ini, sun esens flame yang menakutkan meledak. Panasnya seperti matahari, memancarkan sinar yang tak terbatas. Ketika Yinki yang menyedihkan bersentuhan dengannya, ia segera meleleh seperti es dan salju, mengeluarkan suara mendesis. Setelah beberapa nafas, Yinki yang menyedihkan segera meleleh dan menghilang dari ruang ini. Pada saat yang sama, sari matahari berubah menjadi lidah api yang melesat ke segala arah, membombardir anggota geng macan hitam. Bang bang bang. Detik berikutnya, anggota geng macan hitam yang melakukan kontak dengan sun esens semuanya mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Tubuh mereka dikelilingi api, seolah-olah telah berubah menjadi obor. Nyala api membakar tubuh mereka. Dalam sekejap mata, dua hingga tiga ratus anggota geng macan hitam dibakar hidup-hidup. Formasi Black Tiger Balevulian yang awalnya lengkap sekarang penuh dengan lubang dan benar-benar runtuh, tidak dapat direformasi lagi. Anggota geng macan hitam yang tersisa juga menderita serangan balasan dari penghancuran formasi, dan semuanya terguncang hingga paru-paru mereka terluka. Melihat situasi ini, hati mereka menjadi dingin. Meskipun mereka telah mendengar berbagai legenda tentang Xia Ping yang membunuh puluhan ribu orang dengan satu raungan, mereka selalu merasa bahwa itu mungkin berlebihan. Tapi sekarang, dia telah membunuh ratusan dari mereka dengan satu gerakan, dan itu semudah meniup debu. Melawan musuh yang begitu kuat, bagaimana mereka bisa bertarung? Tidak ada cara untuk bertarung. Jangan sombong, pencuri kecil. Biarkan aku berurusan denganmu. Mati. Kamu berani membuat masalah saat pemimpin geng tidak ada di sini. Jangan mengira geng macan hitam tidak punya siapa-siapa. Saat itu, lusinan orang bergegas keluar dari dalam aula. Mereka semua adalah kultifator alam dewa, dan selusin di antaranya adalah alam dewa puncak. Orang-orang ini adalah petinggi sebenarnya dari geng macan hitam, inti dari inti. Pada awalnya, mereka tinggal di aula belakang untuk berkultifasi dengan damai, tetapi melihat musuh yang kuat datang ke pintu mereka dan membunuh bawahan mereka tanpa ada kesempatan untuk melawan, mereka tidak bisa lagi duduk diam. Pencuri kecil, mati. Seorang pria botak yang memegang kapak raksasa datang berayun ke bawah. Dia adalah wakil pemimpin geng macan hitam, seorang kultifator alam dewa puncak yang kekuatannya berada di urutan kedua setelah pemimpin geng luhu. Saat orang seperti ini menyerang, aura kapaknya sangat mengejutkan. Seolah-olah dia akan membelah aula menjadi dua, dan rasanya dunia bergetar. Siaping bergegas maju dan hanya meninju, dengan kekuatan untuk mencabut gunung dan sungai, energi tinju mencapai langit. Dong! Segera, tubuh pria botak dan kapak raksasa itu hancur berkeping-keping, meledak di udara. Begitu saja, dia terbunuh hanya dengan satu pukulan. Ya Tuhan! Wajah anggota geng macan hitam berubah menjadi hijau. Ketika wakil ketua geng muncul, mereka kurang lebih menantikannya. Bagaimanapun, wakil pemimpin geng adalah seorang seniman bela diri terkenal. Mengandalkan kapak raksasa, dia memotong dari selatan kota ke utara, membunuh orang seperti Sabit Rami. Dia sangat kejam dan jahat. Bahkan seorang kultifator dengan tingkat kekuatan magis yang sama telah dipotong menjadi dua oleh kapaknya. Tapi sekarang, sebelum wakil ketua geng bisa menunjukkan kekuatannya, dia terbunuh dengan satu pukulan. Jangan takut, semuanya. Ayo kita serang bersama-sama. Dua tinju bukanlah tandingan empat tangan. Pasti ada saatnya dia ceroboh. Benar. Satu tebasan, satu tebasan, dan dia akan mati. Dia jelas bukan tandingan kita. Ini markas geng macan hitam. Kemana lagi dia bisa lari? Kita tidak bisa membiarkan dia menghancurkan markas kita. Biarkan orang ini melihat keberanian geng macan hitam. Para tetua geng macan hitam menyerbu ke depan, memanggil saudara-saudara mereka. Terhadap orang-orang ini, Siaping tidak berekspresi. Dia tidak menggunakan seni bela diri sama sekali, hanya pukulan sederhana, telapak tangan, dan tendangan. Tapi dengan mana yang padat, dia mampu mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Dong. Dengan sebuah tamparan, Kinya mengembun menjadi dinding, dan selusin anggota geng macan hitam dikirim terbang. Seperti mengusir nyamuk, mereka menabrak dinding dan berubah menjadi pasta daging. Ledakan. Dengan sebuah pukulan, Ki meledak, menciptakan serangkaian ledakan. Ini adalah tinju ketuhanan seratus langkah, dan puluhan anggota geng macan hitam ditembus oleh Ki dan hancur di tempat. Bang. Dengan sebuah tendangan, seperti raksasa yang menginjak gunung dan sungai, puluhan anggota geng macan hitam terlempar terbang. Mereka dikirim terbang keluar dari gunung macan hitam, dan menabrak lima atau enam gunung sebelum mati. Ketika siaping menggunakan teknik tinju sederhana, itu seperti raksasa yang menggunakan kemampuan ilahi. Itu seperti seekor harimau memasuki kawanan domba. Anggota geng macan hitam terbunuh, terluka, atau lumpuh. Setelah beberapa menit, anggota geng macan hitam di aula utama semuanya telah dibersihkan. Mereka terbunuh atau jatuh ke tanah, tidak mampu bertarung lagi, meninggalkan sekelompok tentara yang kalah. Tidak, kita tidak bisa menghentikannya. Anak ini terlalu biadab. Di mana pemimpinnya? Mengapa pemimpinnya tidak keluar? Pemimpinnya sudah lama meninggal. Tahukah kamu? Sudah berakhir. Geng macan hitam sudah selesai sepenuhnya kali ini. 1339 Tunggu, Wuudi, apa yang kamu inginkan? Hentikan, segera hentikan. Ini adalah kebun ramuan di gunung macan hitam. Ada banyak tumbuhan roh yang tak terhitung jumlahnya di sini. Tahukah kamu berapa banyak usaha yang kami lakukan untuk itu? Tidak, tidak, jangan cabut teratai biruku. Ini adalah ramuan roh untukku menerobos ke alam terapi. Ini akan segera matang. Bagaimana kamu bisa begitu kejam hingga mengambilnya? Hewan, segera hentikan. Ini ramuan roh gunung macan hitam. Kamu tidak bisa mengambilnya. Ya Tuhan, sudah hilang. Semuanya hilang. Tidak ada satupun ramuan roh yang tersisa. Kerja keras geng macan hitam selama puluhan tahun telah hilang. Aku ingin mati. Hewan, kamu bahkan akan mencabut sehelai rumput pun. Wuudi, apakah kamu masih manusia? Apakah anda masih memiliki kemanusiaan yang tersisa? Apakah para bajingan ini ingin kebun herbal kita menjadi tandus? Wajah anggota geng macan hitam berubah menjadi hijau. Mereka mengira siaping akan pergi setelah memberi mereka pelajaran. Mereka tidak menyangka para bajingan ini akan langsung masuk ke kebun tanaman obat. Orang-orang ini adalah sekelompok bandit, sejenis bandit yang mencabut bulu angsa liar. Terutama kelompok anak-anak, mereka seperti sekelompok bandit kecil, dengan senang hati memetik ramuan roh, satu demi satu, mengisir ransel kecil mereka sampai penuh, namun mereka masih belum puas, bahkan ada ramuan roh di mulut mereka. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak melepaskan rumput liar yang tumbuh di tanah. Mereka mungkin memiliki spirit ki dan mungkin berguna, jadi mereka memetik semuanya. Sekarang, belum lagi ramuan roh, bahkan tanaman pun telah hilang. Bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh. Itu adalah gurun tandus yang telah berubah menjadi gurun pasir. Pemandangan seperti itu seperti invasi belalang. Beberapa anggota geng macan hitam yang jantungnya lemah sangat marah hingga pingsan dan jatuh ke tanah. Cepat, hentikan mereka. Bajingan ini akan masuk ke perbendaharaan kita. Hentikan mereka. Ekspresi beberapa anggota geng macan hitam berubah. Mereka melihat Wu-Wudi dan yang lainnya merampok kebun tanaman obat dan kemudian lari ke perbendaharaan gunung macan hitam. Perbendaharaan itu adalah kekayaan yang diperoleh geng macan hitam melalui penjarahan, pemerasan, dan perbuatan jahat lainnya selama beberapa dekade. Mereka tidak sanggup kehilangannya. Pemimpin geng harus melihatnya beberapa kali sehari agar merasa nyaman. Hanya dengan begitu dia mau tidur atau berkultivasi. Bisa dibayangkan betapa pemimpin geng itu sangat menghargainya. Jika gudang harta karun dilihat oleh para bandit ini, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi. Berhenti. Bagaimana kita bisa menghentikannya? Itu benar. Baru saja, wakil pemimpin geng bahkan tidak memiliki kesempatan untuk pamer sebelum dia terbunuh dengan satu pukulan. Bahkan jika kita naik, kurasa kita hanya bisa mengambil satu nafas. Bahkan dengan begitu banyak orang, kita tidak bisa menghentikan mereka. Bahkan jika kita naik, kita hanya akan membuang nyawa kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Ayo kemasi barang bawaan kita dan berpisah nanti. Banyak anggota geng macan hitam yang putus asa. Dalam pertempuran tadi, pada dasarnya semua jagoan besar geng macan hitam telah diurus dan dibunuh. Mereka ingin melawan, tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan untuk melakukannya. Tidak lama kemudian, Xia Ping dan yang lainnya menjarah perbendaharaan dan segera keluar dari dalam. Sial, kenapa kamu keluar begitu cepat kali ini? Apakah Anda meremehkan harta kami? Omong kosong. Para bandit ini bahkan mencabut rumput. Apa yang mereka anggap remeh? Sialan, para bajingan ini tidak meninggalkan apapun. Mereka bahkan mengambil meja kayu di perbendaharaan dan beberapa bola lampu di dinding. Sangat tidak tahu malu. Bajingan, bagaimana ini mencuri harta karun? Ini hanya pembersihan. Semuanya diambil. Apakah ini bajingan dari klan Tauti? Mengapa mereka tidak melepaskan apapun? Kelompok anggota geng macan hitam sangat marah. Mereka mengertakan gigi saat menyaksikan Xia Ping dan yang lainnya memindahkan harta dari perbendaharaan dalam tas besar dan kecil seolah-olah itu adalah rumah mereka sendiri. Mata beberapa orang terbuka lebar. Bahkan pemimpin geng luhu tidak tega menggunakan harta karun ini. Sekarang, semuanya dibawa pergi oleh para bajingan ini. Tidak ada satupun yang tersisa. Ini hanyalah memotong daging mereka. Namun, mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap para bajingan ini. Mereka hanya bisa menatap mereka dari samping. Jangan sebutkan betapa suramnya masalah ini. Terima kasih, saudara-saudara geng macan hitam, atas harta karunnya. Jika ada kesempatan lain kali, saya akan datang lagi. Sebelum berangkat, Xia Ping menyapa sekelompok orang ini dengan sikap yang sangat hangat. Apa? Wajah sekelompok anggota geng macan hitam segera menjadi gelap. Terima kasih. Siapa yang perlu kamu berterima kasih padaku? Harta ini tidak diberikan sama sekali. Dasar bajingan tak tahu malu membawa mereka pergi. Namun, ketika mereka mendengar kalimat terakhir, wajah mereka bahkan lebih gelap daripada wajah Tuan Bao. Jika ada kesempatan lain kali, datang lagi. Ya Tuhan, bajingan tak bermoral ini sebenarnya ingin datang lagi lain kali. Dia tergila-gila pada uang. Apakah dia sudah memperlakukan gunung macan hitam sebagai rumahnya sendiri? Dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Atau apakah dia memperlakukan Black Tiger Mountain sebagai ATM-nya? Ketika dia kekurangan uang, dia ingin meminta uang kepada gunung macan hitam. Menurut dia, geng macan hitam itu apa? Apakah begitu mudah untuk ditindas? Mereka hanya ingin bergegas dan menghajar bajingan ini. Dia sebenarnya berani meremehkan geng macan hitam. Ini terlalu banyak. Namun, setelah dipikir-pikir, mereka masih belum berani bertindak. Kekuatan bela diri pihak lain terlalu abnormal. Jika anggota geng biasa naik, mereka mungkin akan mati dengan satu pukulan. Pada akhirnya, kelompok anggota geng macan hitam hanya bisa menonton tanpa daya saat Siaping dan yang lainnya pergi. Tidak lama kemudian, di dunia nyata, Luhu juga mengetahui bahwa gunung macan hitam miliknya telah diserang oleh Siaping. Karena wakil ketua geng dan yang lainnya juga dibunuh oleh Siaping, mereka terpaksa keluar dari jaringan virtual. Mereka segera melaporkan masalah ini kepada Luhu. Apa katamu? Mendengar kata-kata wakil ketua geng dan yang lainnya, mata Luhu melebar dan dia berkata dengan gila, Wu-udi itu benar-benar membunuh dalam perjalanannya ke gunung macan hitam dan dengan ceroboh menjarah harta geng macan hitam. Beraninya dia melakukan hal seperti itu. Apakah dia ingin bertarung sampai mati dengan geng macan hitam? Dia sangat marah. Ketika dia memikirkan sejumlah besar harta karun yang dia tempatkan di gunung macan hitam, serta sejumlah besar ramuan spiritual yang dia tanam di kebun ramuan, dia menjadi gila. Ini karena benda-benda ini adalah kekayaan sehingga Luhu menggunakan kekuatan geng macan hitam untuk akhirnya mengolahnya selama beberapa dekade. Bisa dikatakan itu adalah kerja keras selama puluhan tahun. Namun, upaya yang sungguh-sungguh tersebut semuanya dihancurkan oleh Siaping. Bisa dibayangkan kebencian di hatinya saat ini. Dia bahkan punya niat membunuh seseorang. Bos, dia sudah bertarung sampai mati bersama kita. Sejak kita membawa orang untuk memusnahkannya dan ingin menculiknya untuk meminta tebusan, kata wakil ketua geng dan yang lainnya tanpa daya. Jelas sekali bahwa Wu Wudi ini membunuh saat mendaki gunung macan hitam untuk membalas dendam pada geng macan hitam. Dia sangat terbuka dan tidak pernah menyembunyikan niatnya. Namun, kekuatan pihak lain terlalu menakutkan, dan mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Wu Wudi, tunggu saja. Permusuhan ini tidak bisa didamaikan. Aku pasti akan membalas dendam. Luhu mengertakkan gigi. Jantungnya berdarah. Dia memikirkan bagaimana semua harta yang telah dia kumpulkan dengan susah payah semuanya hilang. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menebusnya. 1340. Hari berikutnya. Puncak gunung menembus langit, dikelilingi awan dan kabut. Itu seperti negeri dongeng. Di puncak gunung, ada sebuah istana megah. Ada sebuah pelakat di atas istana, dan di atasnya, ada tiga kata emas, Wolf Fang Gang. Di dalam, banyak anggota Wolf Fang Gang sedang mengobrol. Wu Wudi itu sungguh kejam. Bukankah begitu? Pemimpin geng dan sekelompok kecil elit hanya berhasil melarikan diri dengan nyawa mereka. Yang lain semuanya ada di dalam. Untungnya, ini adalah dunia maya. Jika tidak, mereka semua akan mati. Huff. Wu Wudi itu bukan hanya brutal. Dia juga melanggar hukum. Kudengar geng macan hitam, penguasa kota timur jauh, diratakan olehnya kemarin. Semua harta di gunung macan hitam dijara olehnya, dan bahkan sehelai rumput pun tidak tersisa. Tidak mungkin. Dia benar-benar meratakan geng macan hitam dan mengambil semua harta karun di gunung macan hitam. Dia sangat kejam. Bukankah geng macan hitam menolak? Bagaimanapun juga, mereka adalah gangster. Apakah mereka tidak punya nyali? Kenapa mereka tidak melawan? Mereka mempertaruhkan nyawa untuk melawan, tapi mereka semua terbunuh. Kudengar wakil ketua geng yang memimpin, tapi dia dibunuh dengan satu pukulan. Sungguh tragis. Dimana pemimpin gengnya? Kemana dia pergi? Bukankah dia akan keluar dan melakukan keadilan? Dia sudah lama meninggal. Kudengar dalam kekacauan itu, pemimpin geng macan hitam, luhu, dipukul dengan tongkat dan dikirim dengan batu bata. Bahkan harta di tubuhnya dirampok hingga bersih. Kemalangan tidak pernah terjadi. Datang sendirian. Bahkan tanpa pemimpin geng, masih ada elit lain. Anak itu tidak memiliki pembantu. Mengapa mereka tidak menemukan seseorang untuk membunuhnya? Dua tinju bukanlah tandingan empat tangan. Bukankah para idiot dari macan hitam itu geng tahu ini? Mereka sudah menemukan seseorang untuk membunuhnya, tapi apa gunanya? Sebelumnya, puluhan geng kami dan seratus ribu tentara dikejar seperti anjing olehnya. Ada yang meninggal, ada pula yang melarikan diri. Apakah menurut Anda geng macan hitam sendiri yang dapat menghentikan iblis ini? Sekarang ku dengar geng macan hitam berencana bubar. Mereka berencana mengemasi tasnya dan membubarkan diri. F.C., dia hampir memusnahkan mereka. Wu Wudi ini benar-benar kejam. Untungnya, geng serigala Fang tidak ada di kota timur jauh. Kalau tidak, iblis itu mungkin akan mendatangi kita. Apa maksudmu? Apakah kamu meremehkan Wolf Fang Gang? Jadi bagaimana jika dia ada di sini? Apakah menurut Anda kami takut pada Wu Wudi? Lelucon yang luar biasa. Itu benar. Dengan ketua geng dan para tetua dari geng serigala-serigala di sini, bahkan jika orang itu datang, dia tidak akan bisa pergi tanpa cedera. Ayo beri dia pelajaran. Benar, benar. Geng serigala Fang kita tidak seperti geng macan hitam. Apa menurutmu sembarang orang berani menimbulkan masalah bagi kita? Sekelompok anggota Wolf Fang Gang berdiskusi dengan penuh semangat, dan kata-kata mereka penuh dengan penghinaan terhadap Xiaoping. Mereka merasa mustahil baginya untuk melakukan hal itu, dan dia tidak punya nyali untuk berusaha keras mencapai gunung Wolf Fang. Dong Dong Dong. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu kayu aula, satu demi satu, secara berirama. Para anggota Wolf Fang Gang tertegun dan saling memandang. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang mengetuk? Mungkinkah itu tamu? Omong kosong. Gunung Wolf Fang kita adalah tempat penting bagi Wolf Fang Gang. Jika ada tamu, mereka harus mendaftar terlebih dahulu dan membuat janji. Tidak semua orang bisa masuk. Mungkinkah saudara-saudara lain dari Serigala Fang Gang kita telah kembali? Saya tidak yakin. Ayo pergi dan melihatnya. Seorang pemuda berpakaian hitam keluar dan berteriak ke pintu. Siapa itu? Ada apa? Pengiriman. Sebuah suara terdengar dari luar. Pengiriman. Apa sih? Ada pengiriman di dunia maya. Tahukah kamu bahwa kamu tidak akan kelaparan di dunia maya? Sekelompok orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Pengiriman. Siapa yang memesan pengiriman? Mungkinkah itu pemimpin geng? Namun, pemuda berbaju hitam itu juga bingung. Di dunia nyata, dia sering makan delivery dan itu sudah menjadi kebiasaan. Tanpa curiga, dia membuka pintu tanpa sadar. Sudah terlambat bagi yang lain untuk menghentikan pria berbaju hitam itu. Segera, seorang pemuda masuk, diikuti oleh sekelompok anak-anak dan beberapa wanita. Seolah-olah mereka adalah keluarga besar, dan mereka berjalan masuk dengan anggun. Hei, hei, apa yang kamu lakukan? Ini adalah tempat penting bagi geng Serigala-Serigala. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak punya privasi? Letakkan pengiriman dan enyahlah. Jika Anda berani mengambil langkah maju, percaya atau tidak, Wolf Fang Gang akan membunuh Anda. Pria berbaju hitam secara naluriah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera menghentikan pemuda itu dan memperlihatkan ekspresi garang. Gunung Wolf Fang bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang, bahkan pengantar barang sekalipun. Bunuh aku, hanya kamu. Pemuda itu tersenyum tipis, memperlihatkan gigi putihnya. Dia tampak sangat galak. Ketika sekelompok anggota Wolf Fang Gang melihat penampilan pemuda itu, mereka semua mundur selangkah karena ketakutan. Wajah mereka menjadi pucat. Wu-Wudi. Sial, Wu-Wudi ada di sini. Dia benar-benar datang. Panggil pemimpin geng. Segera panggil pemimpin geng. Serangan musuh. Serangan musuh. Ini buruk. Ini buruk. Semua anggota Wolf Fang Gang berteriak panik. Mereka sangat ketakutan. Mereka tidak menyangka Wu-Wudi yang sehari sebelumnya menimbulkan masalah di Gunung Macan Hitam, akan datang ke Gunung Wolf Fang keesokan harinya. Sebelumnya, itu adalah geng Macan Hitam. Sekarang, itu adalah geng Serigala Fang. Apakah dia akan menantang semua sekte yang menyerangnya satu per satu? Jika itu benar, maka dia terlalu sombong dan merendahkan. Dalam sekejap, seseorang segera membunyikan bel alarm. Suara dentang bergema di seluruh Gunung Wolf Fang. Astaga, astaga. Mendengar bel peringatan ini, petinggi Gunung Wolf Fang yang tak terhitung jumlahnya, termasuk pemimpin geng Gu Yong, dengan cepat berlari keluar dari dalam aulah utama. Bahkan beberapa anggota geng yang baru saja bergabung dengan Wolf Fang Gang pun habis. Namun, ketika mereka melihat Xia Ping, semua wajah mereka menjadi pucat. Ini karena mereka semua tahu bahwa iblis ini secara pribadi datang ke Gunung Wolf Fang. Dia datang dengan aura yang mengancam. Segalanya tidak terlihat bagus. Pemimpin geng Gu Yong tampil kuat. Dia menatap Wu-Wudi. Wu-Wudi, Apa yang kamu lakukan di sini di Gunung Wolf Fang? Tahukah Anda bahwa ada puluhan ribu saudara kita di sini? Hanya satu ludah dari masing-masingnya dapat menenggelamkan Anda. Dia ingin menang dan menakuti Xia Ping. Hidup untuk hidup. Hutang harus dibayar. Xia Ping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Saya datang ke Gunung Wolf Fang tanpa alasan lain selain untuk mencari keadilan dari kalian semua. Keadilan, keadilan apa yang Anda inginkan? Sebelumnya, Anda membunuh ribuan saudara kami. Anda telah mengembalikan semua keadilan yang Anda inginkan, teriak Gu Yong dengan marah, ingin membantah Xia Ping. Mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri atas kematian mereka. Ini bukan keadilan. Xia Ping berkata dengan ringan. Lalu apa yang kamu inginkan? Gu Yong menahan amarahnya. Xia Ping berkata, ini sangat sederhana. Serahkan semua harta karun Gunung Wolf Fang. Tidak ada yang tertinggal. Dia menyatakan kondisinya. Omong kosong. Wu Wudi, jangan melangkah terlalu jauh. Kamu ingin mengambil semua harta karun Gunung Wolf Fang. Kamu mengalami delusi. Jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan. Jika kita benar-benar bertarung sampai mati, kita bahkan tidak akan tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Kamu terlalu serakah. Kamu tidak tahu tempatmu. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Terima kasih.